Suatu hari ada Agus dan istrinya sedang berjalan santai Terus mereka melihat ada anak kecil yang lagi dipukulin sama si bapak penjual daging tuh Ternyata anak itu mencuri daging milik bapak itu guys Karena merasa kasihan si Agus pun jadi membayar penjual daging itu dengan sebuah emas Anak ini akhirnya dibawa pulang dan diangkat jadi anaknya Agus dan juga istrinya Disitu anak ini dikasih makanan daging yang banyak banget guys 10 tahun telah berlalu Hari itu mereka bertiga sedang membuat sebuah perahu Tapi tiba-tiba banyak sekali batu yang jatuh dari atas tebing kayak gitu Sehingga membuat Agus dan istrinya jadi ketimbun batu yang besar gini Anak ini berusaha mengangkat batu itu tapi karena badannya yang kecil dia jadi gak kuat guys Tapi tiba-tiba anak ini berubah menjadi hulek dong Karena sudah kuat dia pun jadi bisa tuh angkat batu besar itu Dan akhirnya orang tuanya itu jadi selamat guys PTB komen dong yang sayang sama orang tuanya Jadi guys suatu hari Spongebob bersama ibunya sedang berpikni Mereka pun akhirnya membuka bekal yang mereka bawa Tapi guys tiba-tiba ada burung yang mengambil roti milik mereka Terus si Spongebob jadi ngejar burung itu tanpa perhatiin jalannya guys Karena itu dia hampir jatuh ke jurang dan bergelantungan gini Si ibu yang melihat langsung pergi dan menolongnya Tapi guys sayangnya pegangan tangan mereka malah terlepas dan akhirnya Spongebob pun jatuh ke jurang dan meninggoy Si ibu bener-bener sedih banget tapi tiba-tiba dia disamperin burung kuning yang mirip dengan Spongebob Si ibu akhirnya mengejar burung itu sampai ke kebun labu di depan rumahnya Arwah Spongebob pun juga dateng tuh dan merubah labu itu menjadi seorang bayi perempuan Setelah itu ibu Spongebob jadi tersenyum dan bahagia kembali guys Tapi suatu hari tiba-tiba tanaman labu di depan rumah itu pada layu dan mati semua guys Karena anak ini berasal dari situ dia pun jadi ikutan sekarat dan meninggoy Kasian banget ya guys ibunya Spongebob Pria ini menghabisi para zombie demi menyeramatkan dirinya Tapi akhirnya asli ganyang ke banget Jadi guys ada seorang pria yang baru saja bangun tidur Saat dia melihat keluar jendela dia kaget banget dong karena disitu banyak banget zombinya Melihat hal itu dia pun jadi teringat jagoan yang ada di film-film zombie Dengan gagahnya dia keluar dan menyerang para zombie itu Semua zombie yang ada disitu dia pukuli dan dia habisi tanpa ampun Eh tapi ketika dia melihat ke arah lain ada banyak kru-kru film yang terbengong melihat pria ini Ternyata mereka itu sedang syuting film guys Aduh sungguh membagongkan ya guys Cowok ini ingin mengasih cincin kepada pacarnya Sementara itu di samping meja cowok ini ada yang kasih cincin juga Tapi ditaruh di babi panggang kayak gini Semua orang disitu senang dan bertepuk tangan melihat kejadian tersebut Cowok ini berpikir untuk melakukan hal yang sama kepada ceweknya Dia pun memberitahu Safe ingin mengasih kejutan tersebut Karena salah paham dan tidak jelas dengan perkataan si cowok Safe ini malah panggang ceweknya dong Aduh sungguh membagongkan ya guys